Halo Sobat Kembali lagi dengan Spidey Gaming disini Kali ini kita akan melanjutkan kembali storyline dari Final Fantasy BravX Piers Episode kedua Jadi kita langsung gas aja ya Supaya nggak banyak buang waktu, buang kuota Ya nggak Ini jadi sambil Kuputar Sambil kukomentari lah Tentang terjemahannya mungkin ada yang kurang pas Ada yang pas gimana ya Biar seru aja gitu Oke jadi kemarin Si Ren ini kan diberitahu Kalau di menara si Ren ini Ada cahaya gitu ya Nah disinilah Ren sama Laswell Itu Menyelidiki apa yang lagi terjadi Apa yang sedang terjadi di menara ini Ini Ren ini betul-betul gimana ya Ada bakat jadi playboy dia sebenarnya Futsak boy Futsak boy Terima kasih selamat menikmati sedap parah emang parah Renin ya ini dua mereka berdua ini kawan dari kecil tapi berasa seperti rival gitu ya jadi ya man hubungan keduanya ini bagus sih maksudnya ya lebih dari sekedar temen ya wih sampai juga dia selamat menikmati 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 Jadi setelah dari menara Siren, setelah mengalahkan Esper itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Jadi untuk kembali ke kastel Gransel, mereka harus melewati gua. Sebenarnya gua, mereka itu menuju gua dan Nakia, tapi terlebih dahulu harus melewati padangnya. Jadi disebut padang dan Nakia. Ya, disini terlihat yang curhat ya. Curhat alasan dia kenapa bisa benci ayahnya si Raigen itu. Ini agak trivia dikit, kalau yang pernah main FFX, FFX10, Tidus sama si Zack. Itu kan dua juga bapak anak, dan punya hubungan yang kurang harmonis kan. Mirip-mirip. Jadi ini boleh dibilang sih gabungan dari trivia-nya ya. Trivia-nya itu gabungan dari semua FFX series ya. Kalau menurut aku, untuk unsur dari storyline, terus dari konten-kontennya, itu ada gabungan. Gabungan dari semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di situ ada kalimat yang kurang tepat. Jadi dia, tadi ada kalimat, bertahanlah sampai kita kembali. Kita. Sebenarnya kan dia berharap ke kastelnya itu kan, kastel Gransel. Harusnya kan dia memakai kata itu, bersabarlah sampai kami kembali kan, lebih enak. Seperti dia lagi ngomong ke kastel Gransel itu kan. Tapi dia pakai kata kita. Jadi dia seolah-olah ngomongnya sama Rin. Ya, dari kejauhan. Saat melawan Zhu, mereka sudah melihat kalau gerbangnya sudah berhasil dirobohkan. Ternyata ya, inilah kondisinya sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Okay. Okay. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. disitu kita akan pause sebentar lagi oh, disini Ren sudah tahu ya kalau mereka itu lagi diikuti seorang gadis Vina kelihatannya Laszler belum tahu belum menyadari dan nama gadis itu adalah Vina selamat menikmati oke, jadi sampai disini dulu episode 2 dan mereka sudah tiba di pelabuhan Lodin menuju benua benua Dernado oke, dan semoga kalian terhibur dengan konten video ini dan aku harap kalian akan melanjutkan terus mengikuti terus alur cerita dari kisah Ren Laszler dan seorang gadis bernama Vina untuk itu stay tune dan tunggu episode ketiga oke thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati